Pada hari ini, Kamis 20 Januari 2022, Harry Wirawan kembali menjalani sidang lanjutan secara daring. Sidang kali ini merupakan sidang pembacaan nota pembelaan atau play-doy. Di hadapan, Hakim Harry tetap tenang dan tanpa air mata saat bacakan play-doy-nya. Nota pembelaan Harry Wirawan, guru bejat yang menghamili para santriwatinya diketahui hanya dua lembar. Dikutip dari tribun Jabodet ID, Harry Wirawan membacakan nota pembelaannya secara daring dari rutan tahanan ke Bonwaru, Bandung. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Ghazali Emil mengucapkan ekspresi Harry saat bacakan pembelaannya. Menurut Dodi, Harry membacakan nota pembelaannya dengan tenang tanpa berurai air mata. Sementara penasihat hukum, Harry Iramambo enggan menyampaikan isi dari nota pembelaan yang dibacakan Harry Wirawan maupun kuasa hukum. Namun secara garis besar pihaknya meminta hukuman seadil-adilnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Harry Wirawan dengan hukuman mati. Selain itu, Harry Wirawan dituntut Jaksa dengan tuntutan denda 500 juta rupiah hingga kebiri kimia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!